Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu kembali dengan Bu Doris di channel youtube M.I. Istikomah Sambas Berbalingga pada mata pelajaran ilmu pengetahuan alam kelas 6 bagaimana kabarnya soleh dan soleh hari ini semoga semuanya dalam keadaan sehat dan bersemangat ya sebelum mulai pembelajaran mari kita awali dengan membaca-bacaan basmala Bismillahirrohmanirrohim soleh soleha silahkan diperhatikan gambar yang ada di video beberapa gambar alat masak ya ada wajan, ada panci soleh soleha sudah pernah lihat di dapur ya nah sekarang Bu Doris bertanya mengapa perawatan masak bulunya terbuat dari aluminium ya, soleh soleh sudah tahu jawabannya ya karena aluminium bersifat ringan dan dapat mengantarkan panas ini sudah pernah kita pelajari pada materi sebelumnya yaitu tentang sifat bahan ya salah satu sifat bahan dari aluminium adalah ringan dan dapat mengantarkan panas sehingga aluminium banyak dimanfaatkan untuk membuat peralatan masak nah, soleh soleha pada pertemuan kali ini pertemuan yang ke-31 kita akan belajar tentang materi konduktor dan isolator panas materi konduktor dan isolator panas ini soleh soleha dapat belajar juga pada ringkasan IPA kelas 6 halaman 86 sampai dengan 88 jadi soleh soleha bisa menyimak video sambil sekalian membuka ringkasan IPA-nya ya soleh soleha tujuan pembelajaran kali ini setelah menyimak video pembelajaran kemudian soleh soleha diharapkan satu, dapat menentukan benda-benda yang termasuk isolator atau konduktor panas dengan benar kemudian yang kedua soleh soleha diharapkan dapat menunjukkan bagian alat rumah tangga yang berfungsi sebagai konduktor atau isolator dengan benar baik soleh soleha untuk yang pertama kita akan belajar tentang konduktor panas apa itu konduktor panas konduktor panas adalah bahan yang dapat mengantarkan panas dengan baik yang termasuk contoh bahan konduktor antara lain logang seperti baja, besi, tembaga, aluminium, timbel, dan air raksa contoh pemanfaatan bahan konduktor dalam kehidupan sehari-hari antara lain digunakan untuk membuat ala dapur yang pertama ada panci kemudian ada cerek yang digunakan untuk merebus air kemudian ada wajan yang biasa digunakan untuk memasak dan juga sendok sendok logam atau sendok stainless kemudian selain digunakan sebagai alat dapur konduktor ini juga biasa digunakan untuk membuat alat-alat pemanas listrik nah soleh-selehat tahu ya ini adalah setrika contohnya kemudian ada juga solder berikutnya yang kedua adalah isolator panas apa itu isolator panas? isolator panas adalah bahan yang tidak dapat menghantarkan panas contoh bahan isolator antara lain gas, kemudian zat cair zat atau bahan yang berpori atau banyak lubang yang mengandung banyak udara seperti jerami, kapu, gabu, serta bulu domba dan juga zat yang bukan logam seperti kayu, kaca, kertas, kual, eponit, serta plastik contoh pemanfaatan bahan isolator dalam kehidupan sehari-hari antara lain bahan isolator biasa digunakan sebagai pegangan alat-alat masak jadi alat masak itu ada pegangannya ya seperti panci, itu ada pegangan panci kemudian pegangan cerek serta pegangan wajan kemudian selain untuk pegangan alat masak juga digunakan sebagai pegangan alat pemanas listrik seperti pegangan solden dan juga pegangan setrika soleh soleh ha, coba lihat gambar pada video gambar apa? ya setrika ini adalah contoh alat yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari dan dibuat dari dua bahan sekaligus yaitu bahan isolator sekaligus bahan konduktor yang pertama itu pegangan setrikanya terbuat dari bahan isolator ya pegangan setrika itu biasanya terbuat dari plastik atau ada juga yang terbuat dari kayu kalau jangan dulu kalau sekarang lebih banyak pegangan setrika itu terbuat dari plastik sehingga tangan kita tidak merasa panas saat sedang menyetrika pakaian atau sedang menggosok pakaian ya kemudian yang bawahnya yang dari logam itu bahan konduktor ya terdapat di bagian dasar setrika yang langsung berhubungan dengan pakaian oleh karena itu panas dari sumber panas misalnya dari listrik dapat dipindahkan ke pakaian yang digosok atau yang disetrika kemudian contoh yang berikutnya seleh-seleh atau ini gambar apa? ya pinter gambar solder solder adalah juga salah satu alat listrik yang terbuat dari dua bahan sekaligus yaitu bahan konduktor dan bahan isolator bahan konduktor berupa logam yang digunakan untuk mematrik atau membuat sambungan pada komponen elektronik sementara bahan pegangannya itu yang berwarna hijau bahan isolator yaitu bagian pegangan pada solder yang berupa penahan panas biasanya terbuat dari plastik kemudian contoh yang berikutnya adalah peralatan memasak apa ini namanya? ya wajan wajan adalah salah satu alat memasak yang terbuat dari dua bahan sekaligus yang pertama bahan konduktor yang diperlukan agar dapat menghantarkan panas sehingga masakan yang dimasak itu menjadi matang kemudian yang kedua terbuat dari bahan isolator pegangannya ya digunakan sebagai perlindungan pada tangan kita agar tidak merasa panas ketika sedang memasak sampai disini bisa dipahami ya tentang konduktor dan isolator soleh-soleha untuk mengetahui kalian sudah memahami materi kali ini atau belum silakan soleh-soleha mengerjakan evaluasinya pada link google.com yang sudah bersedia demikian video pembelajaran kali ini semoga bermanfaat dan mohon maaf apabila banyak kekurangan terima kasih atas perhatiannya tetap semangat, tetap menjaga kesehatan dan selalu patuh kepada orang tua di rumah sampai jumpa di pembelajaran berikutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh